Menjelang Natal dan Tahun Baru perlu adanya penambahan bahan pokok di pasar berupa gula dan telur di pasaran. Sementara untuk kebutuhan bahan pokok lainnya dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari hingga Januari. Salah satu pedagang pasar Wosijon mengatakan walaupun persediaan bahan pokok lainnya di pasar sanggeng dapat mencukupi hingga Januari 2018 mendatang, namun perlu penambahan stok gula, tepung, dan telur untuk persediaan Natal dan Tahun Baru. Januari menambahkan bahan pokok yang diangkut menggunakan kapal pelni, kini mulai mengalami peningkatan harga. Berbeda dengan bahan pokok yang diangkut menggunakan kapal tol laut yang masih dijual dengan harga normal. Stok bahan pokok yang masih tersedia di pasaran seperti gula dan telur. Sementara itu pedagang lainnya, Hasna mengaku saat ini bahan yang cukup tersedia di pasaran adalah tomat, namun kini mulai mengalami peningkatan harga dari 5.000 rupiah menjadi 8.000 rupiah per kilonya. Kenaikan harga tersebut dikarenakan tomat yang diambil bukan dari para petani, namun dari para pengecer tomat di pasaran yang mengambil barang dari petani lokal. Kena lagi nurat, harga yang tinggi 8.000 rupiah per kilonya. Ini ambil dari petani lokal ya? Bukan, sudah ada tangan ke-2. Kira-kira melonjak naik atau tidak ada pengen. Harga masih stabil. Tidak ada mungkin 2 bulan depannya. Hingga kini harga bahan pokok di pasaran masih terbilang normal. Namun diharapkan pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan operasi pasar agar menstabilkan harga pasar dengan melakukan penambahan terhadap bahan pokok yang berkurang di pasaran sehingga dapat dicangkau oleh masyarakat. Meskora Haring mengabarkan. Terima kasih telah menonton!